Kita mau sunat Kita masuk sini Yuki selalu friendly Kalau mango mas selalu galak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya Nian Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya Sehat dan juga happy Hari ini Alhamdulillah saya juga ada happy-nya Teman-teman Walaupun ada gak happy-nya juga Jadi dari gak happy-nya dulu Hari ini Anak-anak tuh gak masuk sekolah teman-teman Karena mereka sakit Sakitnya gak parah sih Cuma kayak flu gitu Jadi dua-duanya tuh batuk dan pilek Yang cukup rada Dibilang berat banget juga gak sih Tapi kayaknya cukup mengganggu ya Kalau berangkat sekolah gitu Dan mereka bawaannya tuh masih pengen tidur aja Gitu kalau demam sih enggak Itu setnya Nah happy-nya Happy-nya itu Kami tuh kemarin baru aja staycation Satu hari ke hotel Dan walaupun sehari itu tuh Itu bener-bener kayak Meriset mindset Meriset kecapean yang berlarut-larut Meriset bahkan kayak meriset Apa ya? Koneksi Berdua sama suami Pokoknya semacam itulah teman-teman Jadi ya disitu Saya tuh merasa happy gitu Oke So hari ini Ini hari Senin ya teman-teman Hari Senin ini Anak-anak gak sekolah Jadi saya tuh di rumah terus Dari tadi Walaupun di rumah aja Tapi ya kerjaan cukup banyak ya Karena cucian juga banyak Kan habis liburan itu Selalu cucian banyak Oke teman-teman So hari ini Kita mau ngapain Hari ini saya mau ngajakin teman-teman Untuk bawa Latte Untuk steril Jadi PR steril Kucing-kucing saya tuh Masih ada dua teman-teman Yaitu anaknya Boba Si Latte Sama si Moka Mereka berdua ini Usianya sebenernya Baru kayak 6 bulan Lebih beberapa hari gitu ya Lahirnya kan 5 Februari Jadi Kayak 6 bulan 5 hari mungkin ya Usianya sekitar segitu Jadi Hmm Sebenernya itu kayak Usia minimum sih Untuk di steril ya Biasanya kucing usia segitu tuh Udah bisa steril gitu Karena kan untuk bisa di steril Itu organ reproduksinya Harus sudah tumbuh Dengan sempurna dulu Teman-teman Sudah kelihatan Jadi Dokter TI itu Bisa untuk ngangkatnya gitu loh Nah makanya Ini saya mau bawa Ke pet shop dulu Untuk dicek sama dokternya Sudah bisa untuk di Steril atau belum Dan semoga aja Udah bisa Karena Saya memang sudah Agak-agak worry ya teman-teman Karena kemarin itu Saya lihat Si Latte itu udah mulai Mainnya tuh Agak menjurus gitu loh Teman-teman Dia tuh udah kayak Apa ya Mungkin itu Kayak Insting juga ya Dia tuh udah Menerkam Adeknya Si Muka Gak tau juga si adeknya Pembaknya Muka dari atas gitu Dan saya tuh agak khawatir Takutnya Nanti Inses lagi Gitu Ceritanya Dan kucing usia udah Delapan by the way ya Kalau nambah Nambah lagi kayaknya Bakalan super Repot Gitu Oke teman-teman Sebelum kita lanjut ke videonya Sebelum kita Masukin latte ke pet cargonya Terus kita bawa ke pet shop Untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini Please tolong bantu saya untuk tekan dulu tombol subscribe Supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya Oke teman-teman So kita Let's go Karena habis ini juga Saya mau pergi juga Mau ikutan pound fit Itu kenapa Ini udah pake baju olahraga Ya mah cucian lah ya Jadi ya udah langsung pake ini aja Nah ini dia teman-teman Latenya Dia ketidurin disini Latenya Kita mau sunat ya nak Bongsor banget ya Emang udah gede Ini baru 6 bulan lah teman-teman Oke ya teman-teman Kita tuh mau pake ini aja Pake pet cargo ini Karena yang dibawa kan kucingnya cuma satu ya Terus tadi saya nanya Ke pet shopnya Aduh maaf belibet Tadi saya nanya ke pet shopnya Disana sudah ada Kandang yang Available Jadi saya pake ini aja Biar gak ribet By the way Saya harus nyari latte Karena latenya tadi bangun Dan gak tau dimana Semoga gak ribet ya Karena ini sendirian Anak-anak tuh tidur semua teman-teman Mungkin kecapean Jadi ini Masuknya gak dia yang bantuin Doakan semoga sukses Nakal ini ya Ini nakal ini Cari mana Kita mau sunat ya Oke Kita mau sunat Kita masuk sini Jangan pergi Please 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 Kasian mama Kasian mama Kasian mama Kasian mama Kasian mama Kasian mama Mama sendirian ini Iya Oke teman-teman Sudah masuk Kita langsung bawa ke mobil ya Supaya dia gak tantrum Oke Sabar ya Kita ke atas ya Sudah disini aja Iya Sabar dong Sabar dong Ada Oke teman-teman Jadi Ini silatnya udah di dalam mobil By the way Saya tuh gak tau kenapa kamera ini cahayanya jadi terang banget ya Padahal ini nih Exposure-nya tuh nol Mungkin karena cahaya di depan memang terang banget Agak-agak silau ya Gak keliatan gitu Tuh Kan terang banget kan Oke teman-teman Saya gak tau deh Apa yang berubah dari setting kamera saya Perasaan tuh gak ada yang saya rubah-rubah Cuman kok dia tuh berubah Jadi terang banget Gak ngerti Padahal exposure-nya tuh Nol So ini saya pake aplikasi yang lain Agak-agak natural lah ya Gak terlalu Kayak bersinar banget kayak tadi Terus Oh iya Tadi tuh ini Si Latte Hai Latte Ini Latte udah di dalam sini Jadi kita mau berangkat dulu ya Latte ya Kita mau berangkat untuk sunat ya Oke Oke teman-teman So kita mau berangkat dulu Semoga disana bisa ambil video yang proper Kayaknya ini dokternya beda Karena dokter Tika kemarin itu Mau melahirkan Jadi mungkin ini adalah dokter Rini Kalau gak salah dokter Rini Oke so kita let's go dulu Oke teman-teman Ini udah nyampe Kita parkernya di pinggir jalan Karena di dalam ada mobil yang di jalan Jadi saya gak bisa masuk Hah gimana nih cara videonya ya Gak ada Gak ada Kemarin udah vaksin juga Gak ada Kupunya tidak bagus ya Pipis lancar Pipis lancar Kayaknya gak ada masalah sih Sehat-sehatnya Gak boleh balik atau apa sih Enggak Kucing saya tuh 8 Jadi gak Gak terlalu ini ya Gak merhatiin Udah bisa Alhamdulillah Sunat ya late ya Oke teman-teman Jadi itu tadi Late udah saya tinggal Di pet shopnya Dan di jemputnya ini Nanti hari Rabu Ini kan hari Senin nih Jadi di jemputnya tuh Nanti hari Rabu Jadi nanti videonya Saya gabungin Sama pas jemput aja ya Teman-teman Tadi sih Saya belum nanya-nanya Cuman baru saya DP aja Maksudnya Kalau biasanya kan 350 ribu ya Eh 250 ribu Tindakannya Plus-plus gitu Sama obat dan lain-lain Yaudah nanti Berapa-berapanya Besok aja Gitu Oke so teman-teman Sampai ketemu Hari Rabu Pas jemput latte ya Halo teman-teman Welcome back ya Jadi ini udah Dua hari Setelah saya Nanterin latte Kemarin Dan ini sekarang Saya udah di pet shop lagi Sebenernya ini Agak Apa ya Di luar rencana ya Teman-teman Jadi Tadi tuh niatnya Saya mau pulang dulu Habis jemput Si Ganes Terus abis itu Baru ke pet shop Tapi berhubung Jalannya itu tuh Agak-agak Pada ditutup Bingung sayanya tuh Jadi Akhirnya kepikiran Untuk ke pet shop Terus baru ke rumah Dan alhamdulillahnya Anes bersedia Untuk ke pet shop Nemenin saya dulu Ini deket dari rumah sih Jadi Gak terlalu Apa ya Gak terlalu ngalang-ngalang Gitu lah Tapi Sekali jalan Sekali muter-muter Sekali bingung Nyari jalan Gitu teman-teman Oke So Kita let's go Untuk Jemput latte Kemarin sih Dikabarin Kalau dia udah fine Dan Hari ini bisa Kita pulang Let's go Tendalnya dipake aja Tendalnya pake aja Yes Kita tunggu sini dulu Kak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa So Kan Sen Sampai jumpa Sampai jumpa Gitu tengi kamu mau di depan apa di belakang Anes kita taruh di samping aja Kak oke teman-teman jadi itu latihannya udah di belakang kita mau bawa pulang nanti saya ceritain itu habisnya berapa terus gimana-gimananya sekalian lihat latihan pas dikeluarin dari pet kargonya kayak apa so kita otw pulang dulu ya teman-teman iya sayang ini lho kita lagi jalan mau pulang lho nang sabar aduh aduh latihannya kerewat sangat aduh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berapa nih nanti saya analisa dulu ya untuk pemeriksaan atau konsultasinya itu Rp55.000 dan obatnya itu Rp20.000 jadi rawat inap tadi 2 hari berapa nanti saya hitung dulu ya nanti saya tulis aja di videonya seperti itu jadi ya Alhamdulillah ya ini dari 8 kucing tuh sudah 7 kucing yang saya steril tinggal 1 lagi betina yaitu si Moka itu anaknya si Boba ya jadi cucunya Elo jadi Elo itu kucing pertama saya terus dia beranak 5 terus kebobolan 1 si Boba kayaknya dia incest sama Milky kalau saya gak salah ya karena mereka tuh gak pernah keluar rumah waktu itu kemudian lahirlah 2 anak ini 3 sebenarnya tapi yang 1 tuh meninggal jadi ada 2 yaitu si Latte Jantan dan juga si Moka betina nah tinggal si Moka aja nih ceritanya yang belum saya steril gitu so ini sekarang Latenya udah apa ya udah mulai bisa membaur lagi yang tadi itu si Mango itu kan bermusuhan sekali ya sama dia Mango tuh emang kayak gitu temen-temen jadi kalau mungkin Latte tuh bawa bau-bau dari luar atau bau-bau kucing lain ya mungkin karena dia kan dikandangin disana dia jadi agak-agak kayak skeptis gitu deh jadi bermusuhan gitu tapi ini sih kayaknya udah oke temen-temen so kayaknya videonya sampai disini aja kalau temen-temen mau sharing atau mau tanya atau mau apa aja deh berkaitan dengan steril kucing ini silahkan tinggalkan komen di bawah dan juga jangan lupa untuk temen-temen yang belum subscribe channel saya ini please tolong bantu saya untuk tekan tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya terima kasih temen-temen bye-bye selamat menikmati